Berakhirnya purna tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur yang lama, Bupati setempat langsung melantik PLT Sekda Kabupaten Prabu Waten yang baru dalam mengambilkan sumpah jabatan yang juga diikuti puluhan pejabat yang ikuti mutasi. Pemerintah daerah tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ada untuk menghindari penyebaran COVID-19. Pelantikan PLT Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Pasuruan ini bertempat di pendopo Bupati Pasuruan Ngawici Ngesti Wongganing Gusti yang berada di alun-alun utara kota Pasuruan. Selain melantik PLT Sekda, kegiatan ini juga dilakukan mutasi 21 pejabat administrator seperti camat dan kepala bagian. Mengingat kondisi pandemi corona, pelaksanaan pelantikan ini dipimpin oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dilakukan dengan standar protokoler kesehatan yang ada. Pelantikan Sekda Kabupaten Pasuruan ini karena berakhirnya Sekretaris Daerah Agus Sutiaji pada esok hari. Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan, pejabat lama Bupati Pasuruan kemudian melantik PLT Sekda baru yaitu Miss Bahzuni yang sebelumnya bertugas Kepala Dinas Pengairan. Nantinya, pejabat baru akan berkoordinasi dengan Bupati untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam segala bidang di pemerintahan. Karena saat ini, banyak kursi jabatan yang kosong dan ditambah lagi tugas penanganan COVID-19. Jangan lupa untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan penjabat. Ya, itu saja. Soal yang definiti biar nanti kita bahas berikutnya. Yang penting Corona ini harus selesai. Itu jabatan baru berapa lama nanti ya? Tiga bulan maksimal. Ya, tugas-tugas Sekda lah. Makanya Pak, penjabat ini tak suruh juga untuk tetap minta bantuan, minta apa namanya, pendampingan. Pak, penjabat ini harus siap dengan amanat yang sudah diberikan oleh pimpinan. Tentunya, ya harus tersedia untuk meraksanakan dengan sebaik-baiknya. Dari Pasuruan Jawa Timur, Abdul Aziz, Madura Channel, melaporkan. Terima kasih.